Intro Nama Indonesia kembali harum di kancah internasional berkat prestasi yang ditorehkan oleh kelompok paduan suara bernama The Resonance Children's Hoyer atau TRCC dalam kompetisi paduan suara internasional Musica Eterna Roma International Festival and Competition 2017 pada tanggal 5 hingga 9 Juli kemarin di Roma, Italia tidak hanya berhasil menyebut kelar juara umum kelompok paduan suara yang terdiri dari anak-anak berusia 10 hingga 17 tahun ini juga menjadi juara untuk dua kategori yakni Children's Hoyer serta Gospel and Spiritual berada di bawah arahan sang konduktor Devi Francisca penampilan mereka dianggap memukau juri dengan membawakan karya paduan suara dari berbagai zaman dan style antara lain Tan Kenolta karya Zoltan Kodali Salve Regina karya Javier Busto Music Down in My Soul karya Moses Hogan lagu daerah bungong jempa yang diarancemen oleh Fero Aldiansyah Stefanus dan Yamko Rambe Yamko yang diarancemen oleh Agustinus Bambang Cusana Selain harmonisasi vokal, paduan suara ini juga mendapatkan nilai istimewa dibanding ke 14 negara lainnya karena kekompakannya dalam membawakan koreografi tarian arahan dari koreografer Sonia Simanjunta tidak hanya prestasi dalam bidang paduan suara nyatanya Indonesia turut berbangga karena banyaknya tunas bangsa yang berbakat dan juga berprestasi berikut informasinya hanya untuk Anda Keren dan mengagumkan ya pemirsa Namun tahukah Anda bahwa sang freestyler yang melakukan adegan ekstrim ini bukanlah orang dewasa melainkan seorang anak berusia 11 tahun bernama Wahyu meskipun sering terjatuh dan cedera saat memamerkan aksinya Wahyu tak pernah jerah tapi justru terus merasa tertantang berkat latihan keras dan dukungan sang kakak yang merupakan pemenang dalam kejuaraan stand Grand Prix tingkat Asia 2016 Wawan Tembong ia mampu meraih berbagai kejuaraan di bidang freestyle tidak hanya itu Wahyu juga memiliki prestasi gemilang di sekolah dan yang lebih mengagumkannya lagi ia sudah mampu mengendalikan motor ukuran 250 cc di awal ketertarikan di bidang freestyle atau tepatnya ketika berat badannya masih seberat 28 kg wah benar-benar kecil-kecil hebat ya pemirsa dan bila anak Anda memiliki bakat yang sama jangan lupa untuk tetap memperhatikan keselamatan ya caranya gunakan perlengkapan pendukung seperti helm, protektor dada dan punggung sepatu yang tertutup hingga mata kaki dan sarung tangan khusus wah sungguh lucu dan mengemaskan ya pemirsa dengan lincahnya sang bocah mampu mengikuti ritme lagu India menggoyangkan badan tanpa malu-malu berawal dari sang nenek yang sangat menyukai nonton film dan tarian India Chiko yang baru berusia 5 tahun ikut jatuh cinta dengan lagu-lagu India menariknya tidak hanya jagoan dan lihai menari India dia juga pandai menari tarian tradisional bernyanyi sering mengikuti lomba peragaan busana dan juga bisa bermain selat jadi wajar ya bila dari bakatnya itu semua Chiko berhasil meraih 165 buah piala Lionel begitulah nama anak berusia 11 tahun yang hobi mendengarkan musik beraliran electronic dance sejak umur 9 tahun melihat ketertarikan anaknya terhadap musik DJ orang tua Lionel pun menyalurkannya dengan mendaftarkan ke sekolah DJ selain teori yang ia dapat dari sekolah DJ Lionel juga terinspirasi dari sang idola David Guetta DJ Tiesto DJ Winky DJ Dipabarus dan Angger Dimas menariknya walaupun sering menjadi pengisi acara di berbagai kegiatan ia tidak lupa akan kewajibannya sebagai pelajar bahkan ia menjadi salah satu mulit yang pandai dalam mata pelajaran matematika dan rajin mengaji loh pemirsa keren kan? imut lucu menggemaskan mungkin itulah reaksi pertama ketika Anda melihat bocah perempuan yang hobi menarik tap dancer ini ya lalu apakah sebenarnya tap dance itu? tap dance adalah suatu seni gerak dari Irlandia kemudian dibawa ke Amerika pada awal abad ke-19 yang mengandalkan bunyi-bunyian dari gerakan kaki yang menggunakan sepatu khusus yang terdapat metal atau logam di alas sepatu serta lantai kayu sebagai instrumen perkusi didukung dengan gerakan-gerakan yang dinamis menghasilkan ritme yang harmonis dan menghibur selain mahir menari tap dance Jen yang masih berusia 9 tahun ini juga suka bernyanyi dan pandai menari balet karena bakat itulah ia mampu mengoleksi banyak piala dan berbagai penghargaan selain itu Jen juga sering diundang ke berbagai acara televisi dan tampil di sejumlah acara kesenian wah salut banget deh sama kamu adik kecil nah pemirsa lengkap sudah informasi tentang anak Indonesia yang berbakat dan berprestasi semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua ya pemirsa selamat hari anak nasional